Hai semuanya, balik lagi bersama Perjaka Gesit Belut listrik adalah salah satu dari 500 jenis ikan air tawar yang dapat menghasilkan aliran listrik Ikan ini bisa menghasilkan listrik sampai dengan 650 volt untuk berburu dan membelah diri Bahkan penemuan terbaru mengungkapkan hewan ini mampu menghasilkan sengatan listrik bertegangan 860 volt Seturman terkuat yang dihasilkan hewan di dunia Dan hampir 4 kali lebih besar dari voltase listrik rumahan di Indonesia Habitat belut listrik sendiri ada di perairan dangkal Seperti perairan berlumpur sungai Amazon dan Orinoko di Amerika Selatan Meski disebut sebagai belut, belut listrik justru lebih berkerabat dengan ikan lele Dibanding belut pada umumnya Mereka hidup di perairan dangkal atau air berlumpur Dan muncul ke permukaan setiap 10 menit sekali Karena mereka bernapas menggunakan udara yang diambil dari atmosfer Belut listrik bisa mencapai panjang 250 cm Dan bobotnya bisa sampai 20 kg Mereka punya tubuh berbentuk panjang dan silindris Bisa berwarna putih, hitam, piru, ungu, atau abu-abu Belut listrik adalah hewan menyendiri dan jarang sekali berbentuk kawanan Mereka adalah hewan karnivor yang memangsa ikan lain Amfibi, burung, dan mamalia kecil Sekitar 80% organ tubuh belut listrik Bisa menghasilkan aliran listrik Belut listrik memakai energi tersebut untuk mempertahankan diri dari predator atau untuk menyerang mangsanya Belut listrik punya lebih kurang 6000 sel yang dapat menghasilkan listrik Mereka bisa menghasilkan listrik 600 sampai 860 volt Yang artinya, 6 kali lebih kuat dibandingkan kekuatan listrik dari stop kontak standar Belut listrik bisa menghasilkan kejutan listrik yang cukup kuat sampai bisa melumpuhkan seekor kuda dan buaya Bahkan manusia bisa tewas jika seekor belut listrik menyengatnya beberapa kali Beruntungnya, manusia jarang bersentuhan dengan belut listrik Selain itu, belut listrik dengan ukuran yang relatif besar Bisa menghasilkan energi listrik yang cukup untuk menyalakan 12 lampu pijar Karena belut listrik punya penglihatan yang buruk Mereka mengeluarkan listrik level rendah sampai 10 volt Yang membantu mereka merasakan lingkungan sekelilingnya Dan mendeteksi mangsanya Musium kawin belut listrik terjadi selama kemarau Belut listrik jantan menggunakan air liur untuk membuat sarang telur Betinanya bisa bertelur sampai 17 ribu butir Baik jantan dan betina menjaga keturunan mereka sampai usia remaja Belut listrik yang baru menetas memangsa invertebrata kecil Mereka juga mengincar sarang belut lain dan memangsa telurnya Mereka bisa hidup sampai umur 15 tahun Di alam liar dan sampai 22 tahun di lingkungan terkendali Belut listrik biasanya ditemukan di sekitar sungai-sungai yang luas Seperti sungai Amazon atau sungai Orinoko di Amerika Selatan Habitat favoritnya adalah perairan berarus tenang yang dipenuhi lumpur Selain itu, kondisi habitat belut listrik yang berair keruh Membantunya berkamuflase dari predator Atau dari mangsanya